Hasil uji coba Persif, bagaimana hasilnya? Serta berita-berita terbaru dari klub-klub Liga 1 soal transfer dan isu dalam klub Hai, Rio Rio Haspot Lopers, inilah Rio Rio Haspot edisi kali ini Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya Mohon dukung channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif Yang semoga saja bermanfaat untuk kita semua dengan cara klik subscribe Aktifkan notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen Dan inilah Rio Rio Haspot selengkapnya Persif Bandung menggelar laga uji coba melawan tim Prapon Jabar pada Sabtu 13 Maret 2021 Pertandingan yang digelar 4x30 menit ini dimenangkan oleh Persif dengan skor 2-0 Dua gol Persif dicetak oleh Fred Sebutuan, masing-masing di menit ke-11 babak ke-3 dan menit ke-10 babak ke-4 Pertandingan ini sejatinya digelar mulai pukul 13.15 dan disiarkan di channel Youtube Persif Namun karena kendala teknis, channel Youtube terganggu menyiarkan laga ini Di 30 menit pertama dan kedua Persif menurunkan skuad utama dengan memasang duet Nick Quippers dan Ahmad Jufrianto di lini belakang Teja Pakualam sebagai keeper dan menempatkan Febri Hariyadi dan Esteban Vizcara di lini depan Namun skor tetap 0-0 Di 30 menit ke-3 dan ke-4 Persif menurunkan skuad mudanya dengan menempatkan Victor Iqbonepo dan Supardi Natsir sebagai centerback M. Natsir sebagai keeper dan duet Ferdinand Sinaga dan Saiful di lini depan Namun justru freks butuan yang kali ini dipasang di sektor tengah yang mampu mencetak gol Skor akhir 2-0 untuk Persif Seusai laga, perlatih Robert René Abad memberikan komentarnya Menurutnya banyak pemain yang stamina-nya kedodoran Hal ini bisa dimaklumi karena terlalu lama absen bermain bola René Abad justru mengomentari penampilan Ferdinand Sinaga Yang dipasang di pertandingan kedua René Abad menilai performa Ferdinand jauh menurun terutama fisik dan stamina Ya, semua berjalan bagus hari ini Ini adalah pertandingan pertama setelah libur cukup lama Memang banyak penurunan dari pemain, tapi itu wajar Tapi saya apresiasi dengan para pemain muda Mereka lebih segar dan cair saat di lapangan Ini bagus untuk Persif Untuk Ferdinand Sinaga, saya rasa harus banyak mengembalikan kebukaran Performanya jauh menurun, terutama fisik dan stamina Jadi ya, banyak yang harus dievaluasi Ujar, Robert, René Abad Setelah gagal merapatkan Stefano Lilipali Persif kini tertuju pada fokus di Piala Menpora saja Dua pemain yang melamar ke Persifnya ini Ezra Walian dan Dani Gutri Belum bisa dikonfirmasi Melalui peratih Robert, René Abad Persif hanya akan membeli pemain yang setuju dengan nilai kontrak saja Pasalnya klub saat ini tengah goyah Kita tahu klub sedang krisis pemasukan Tak mungkin kita belanja jorjoran Memang ada beberapa pemain yang kami pantau dan hubungi Yang melamar ke Persif juga ada Tapi kita tidak bisa langsung rekrut Kita pelajari dulu teknis dan non-teknisnya Ujar, Robert, René Abad Dan inilah berita-berita seputar klub Liga 1 terbaru Persiraja Banda Aceh akan memulangkan pemain asingnya yang pada 2020 lalu Hengkang, ia adalah Samir Ayas Pemain tengah berpaspor Lebanon itu memang meninggalkan Persiraja Lantaran sepak bola di tanah air mati Kini Persiraja akan memanggilnya kembali Kini Persiraja hanya mengincar 3 pemain asing lagi Persija Jakarta memastikan pemain asingnya lengkap sudah Setelah Persiraja mendatangkan pemain muda Brazil Ian Mota Kini di Persija ada 2 Mota Yaitu Marco Mota asal Italia Dan Ian Mota asal Brazil Pemain asing Persija musim ini pun ada Marco Simic Rohit Can Ian Mota Dan Marco Mota Arema FC berhasil memulangkan keeper timnas Indonesia Kurniawan Kartika Aji Aji sempat memutuskan kontrak dengan Arema karena tak setuju dengan nilai kontrak Namun karena tak juga merapatkan klub baru Kurniawan Kartika Aji akhirnya memilih kembali ke Arema Namun sayang Kartika Aji tak bisa tampil di Piala Manpora karena Arema telah mendaftarkan keeper lainnya Selain Aji Arema pun dipastikan tak diperkuat M. Rafli dan Cahiruan di Piala Manpora Setelah mendatangkan Patrick Kuanggai PSM Makassar kembali ke datangan muka baru tapi lama Ia adalah Zulham Zambrun dari Persib Bandung Dan Nur Hidayat Haji Haris dari Bayangkara Solo FC Baik Zulham dan Nur Hidayat sebelumnya pernah membela PSM Makassar Jika Zulham pada 2007 dan 2019 Sementara Nur Hidayat pada 2017 Namun sayang jika PSM tak segera membereskan masalah di FIFA Maka sekuat PSM hanya bisa tampil di Piala Manpora saja PSS Sleman kembali akan mendatangkan pemain baru ekspersif Setelah Fabiano Beltramay dan Kim Kurniawan Kini giliran Gozali Sregar yang diketahui sudah berada di Sleman untuk menjalani tes Sebelumnya Gozali dikabarkan akan merapat ke klub PSMS Medan Namun kesempatan tampil di Liga 1 bersama PSS Membuat Gozali tampaknya akan memilih PSS Sleman Madura United resmi memperkenalkan skuad asing barunya Ia adalah striker asal Brazil yang pernah membela klub Flamingo di Brazil Yakni Hugo Gomez Dosanto Silva Atau yang lebih sering dikenal atau dipanggil dengan sebutan Jajah Dengan ini lengkap sudah pemain asing Madura Yanis Jamerson Xavier, Jacob Pepper, Bruno Lopez, dan Hugo Jajah Setelah digoda beberapa klub seperti Borneo FC Persib Bandung, dan Persija Jakarta Stefano Lilipali akhirnya memilih memperpanjang kontrak di Bali United Tawaran kontrak yang lebih rendah yang ditawarkan oleh Borneo, Persib, dan Persija Disinyalir membuat Lilipali akhirnya memutuskan untuk tetap bertahan di Bali United Persebaya kembali mendapat satu amunisi baru di sektor depan Ia adalah mantan penyerang Arema dan Madura, Rivaldo Bowo Namun Rivaldo hanya akan dicoba di ajang piala menporas saja Jika memuaskan ada kemungkinan dipertahankan Persela Lamongan resmi memulakan keeper Dwi Kuswanto dari Tira Persikabo Dwi Kuswanto memang pernah berkostum Persela Yakni di tahun 2016, 2018, dan 2019 Nah itulah tadi Rio RioHasport edisi kali ini Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia Dan pernak-perniknya hanya di Rio RioHasport Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini Kritik dan saran tetap kami nantikan di kolom komentar Atau di media-media sosial kami di bawah ini Sampai jumpa di video selanjutnya Dan salam Rio RioHasport